Halo, bertemu lagi dengan channel Ngadimin TV Oke, kali ini saya akan mencoba membuat es tongtung ya teman-teman Es tongtung jadul Dan ini nanti buatnya cuma pakai 3 bahan saja Oke, kita langsung membuatnya saja ya teman-teman Ini ada santan Ini sekitar 2 gelas besar atau 800 ml ya teman-teman Oke, kita masukkan Oke, selanjutnya kita tambahkan Kita tambahkan Gula ya teman-teman Kita tambahkan 10 sendok Nyalakan kompornya Oke, kita masak ini ya teman-teman Soalnya ini sudah mendidih Nanti baru dikasih tepung maizena ya teman-teman Kalau sudah mendidih Nanti kita tambahkan Tepung maizena ya teman-teman Ini Ini saya pakai 10 sendok ya teman-teman Dilarutkan ke dalam air Ini Yang sudah saya larutkan ke dalam air Ini saya pakai 8 sendok Eh, 10 sendok teman-teman Oke, kita masukkan ya teman-teman Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman Jika sudah pelupuk-pelupuk Kayak gitu teman-teman Sudah mendidih Oke, kita matikan kompornya ya teman-teman Kita tunggu sampai dingin Lanjut Kita proses untuk membuat Es tung-dungnya ya teman-teman Atau es tung-tungnya Oke, kita siapkan dulu Alat dan bahan untuk membuat Es tung-dungnya ya teman-teman Ini ada kaleng bekas ya teman-teman Seperti biasa Ini ada baskom Dan ini ada es batu yang sudah dipecahin teman-teman Dan tentunya yang paling penting teman-teman Ini ada garam krosok Atau garam kasar Kalian boleh pakai garam dapur Yang halus itu juga bisa Oke, kita langsung Membuatnya aja Sambil nunggu adonannya dingin Oke, kita masukkan es batunya Di sekeliling kaleng Atau di dalam baskom ini Oke, kita masukkan setengahnya dulu Kita lanjut taburkan garam Garam krosoknya di sekeliling kaleng Selanjutnya kita tambahkan es batunya lagi ya teman-teman Oke, kita tambahkan lagi garamnya Oke, sudah cukup Oke, kita buka ya teman-teman Oke, kita sudah buka ya teman-teman Dan selanjutnya Ini adonan yang sudah Saya buat tadi Sudah dipindahkan ke wadah Ini cuma setengahnya aja Yang setengah di wajan ya teman-teman Kita buat setengahnya dulu aja Oke, kita masukkan Oke, selanjutnya kita tutup kalengnya Dan kita putar-putar sekitar 2-3 menitan Lalu kita buka nanti dikeruk-keruk Supaya adonannya cepat jadi Dan ini sudah Saya putar kurang lebih 2 menit Kita coba cek dulu teman-teman Dan ini Di dinding-dindingnya sudah mulai membeku ya teman-teman Kalian harus keruk-keruk ini Oke, kita tutup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, kita cek ya teman-teman Oke, kita keruk-keruk lagi teman-teman Serinya seperti ini teman-teman Oke, kita keruk-keruk lagi teman-teman Dan seperti ini Oke, kita coba ya teman-teman Oke, kita coba ya teman-teman Oke, kita cek lagi teman-teman Saya sudah capek nih Dan coba kalian lihat gitu Sudah hampir jadi teman-teman Tinggal dikit lagi nih Mantap sekali ini teman-teman Kita keruk-keruk sekali lagi Oke, kita tes coba lagi Lanjut Oke, kita tutup lagi teman-teman Oke, teman-teman Kita cek dulu Kita cek dulu Karena sudah 20 menitan ini Saya sudah capek Kita cek dulu Dan itu teman-teman Sudah jadi ya teman-teman Karena saya sudah capek Motor-motornya Sudah cukup saja Oke, kita coba pindahin ke wadah ya teman-teman Ini lembut banget ya teman-teman Ini jadinya bisa lebih perfect Kalau kalian putar-putar lagi Tapi berhubung saya capek Sudah cukup saja teman-teman Kita pindahin ke wadah Nih Hantap ini teman-teman Dengar 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 selamat menikmati dan ini penampakannya teman-teman mantap sekali tonton skrimnya kita coba tonton lembut sekali tonton luar biasa mantapnya kalian buktiin saja di rumah tapi saran saya buatnya berdua ya tonton karena muternya capek bener tapi terbayar dengan rasanya mantap mantap sekali oke kita coba pakai roti tawar ya teman-teman dan ini teman-teman mantap sekali teman-teman oke kita coba tonton dua kali mantapnya tonton enak banget sekian video dari saya ya teman-teman saya mau habisin ini dulu selamat mencoba di rumah oke ingat pesan saya buatnya lebih baik kalian berdua atau bersama teman-teman ya supaya gak capek teman-teman oke salam ngaduin selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba